Tanggul Bengawan Solo yang berada di desa Kanorejo, Tuban, Jebol sepanjang 10 meter. Lumberan sungai terpanjang di pulau Jawa ini langsung membanjiri pemukiman warga di dua desa. Tanggul Jebol akibat sungai Bengawan Solo meluap pasca hujan deras yang terus melanda sejak beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi memang baru mengguyur sejumlah wilayah di tanah air sejak akhir tahun lalu. Keterlambatan musim hujan salah satunya diakibatkan adanya perubahan iklim bumi. Selain mengganggu jadwal musim hujan dan kemarau, perubahan iklim juga berdampak pada meningkatnya suhu udara di bumi. Saat ini temperatur udara telah meningkat 0,8 persen. Sejak pertengahan tahun 2012 lalu kekeringan berkepanjangan terjadi di sejumlah wilayah di Nusantara. Krisis air, sawah pusoh hingga konflik perebutan air menjadi pemandangan utama di sejumlah wilayah. Waduk tak lagi menghasilkan setetes air, jangankan untuk mengairi sawah. Untuk minum pun, warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air. Disadari atau tidak, penembangan liar terus-menerus akan menyebabkan lapisan tanah permukaan lebih cepat erosi. Banjir, longsor hingga perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global adalah hasil akumulasi dari sebuah pengurusakan ekosistem. Mungkin perubahan iklim, sehingga ikan-ikan kecil atau pelangton yang biasa mereka makan sudah semakin sedikit jumlahnya. Bisa juga karena kita merusak alam di tempat mereka biasa mencari makan. Jadi saya selalu katakan perubahan iklim memang menakutkan kita. Tapi kita tidak selalu bisa serta-merta menjadikan perubahan iklim sebagai kambing hitam atas semua bencana yang kita alami. Itu mungkin salah satu faktor yang memperburuk. Upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan dengan melakukan tahap manajemen bencana yang meliputi pencegahan dan mitigasi. Upaya penghutanan kembali memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dengan masyarakat dengan bersama-sama memelihara, menjaga, dan mengawasi lingkungan sesuai dengan arah perjuangan pembangunan jangka panjang. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7